Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah-kisah inspiratif tentang perjalanan hidup menuju Islam. Pada video kali ini, kita akan mendengarkan kisah menarik seorang pastor Australia, Gold David, yang setelah 45 tahun menjadi seorang pastor, memilih untuk memeluk agama Islam. Mari kita simak kisahnya yang penuh hikmah dan keajaiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten islami lainnya. Terima kasih, Jazakumullah Koiron. Kisah Mualaf Gold David seorang pastor Australia 45 tahun yang menjadi Islam. Inilah kisah Mualaf Gold David seorang pastor asal Australia yang mengganti namanya menjadi Abdul Rahman. Dia sangat dihormati saat masih menjadi pendeta. Karena sebelum masuk Islam, David merupakan seorang pastor Kristen Ortodoks. Gold David menjadi pastor selama 45 tahun di gereja Australia. Selama itu pun para jemaat menghormati dirinya. Semenjak Mualaf memeluk agama Islam, beliau memilih nama Islamnya sebagai Abdul Rahman. Dalam laman Facebook Gold David, beliau mengganti nama profilnya menjadi Dev Abdul Rahman Gold. Foto sampul yang beliau gunakan merupakan ilustrasi Masjid Agung Seyh Zayed, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, UEA. Seumur hidup mencari kedamaian Tuhan dan Al-Quran telah menunjukkan kepada saya bahwa kedamaian serta kebenaran ada di sisi Allah, tulisnya dalam deskripsi singkat profil Facebook. Akhir tahun 2023 dirinya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Kebenaran yang selama ini dirinya cari telah ditemukan berkat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang dapat dipetik dari kisah Mualaf Gold David, seorang pastor Australia yang menjadi Islam setelah 45 tahun, adalah sebagai berikut. 1. Pencarian kebenaran Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya mencari kebenaran dalam hidup. Gold David telah mengabdikan hidupnya sebagai seorang pastor selama 45 tahun, tetapi dia tetap merasa ada kekosongan dalam hatinya. Melalui perjalanan spiritualnya, dia menemukan kebenaran yang sejati dalam agama Islam. Hikmahnya adalah bahwa kita harus terus mencari dan memperjuangkan kebenaran dalam hidup kita. 2. Kesungguhan dan keberanian Gold David menunjukkan kesungguhan dan keberanian yang luar biasa dalam memutuskan untuk memeluk agama Islam setelah 45 tahun sebagai seorang pastor. Keputusannya ini tidak mudah, karena dia harus menghadapi tantangan dan perubahan besar dalam hidupnya. Hikmahnya adalah bahwa kita perlu memiliki kesungguhan dan keberanian yang sama dalam mengikuti kebenaran dan menghadapi perubahan dalam hidup kita. 3. Transformasi dan pertumbuhan pribadi Kisah ini menggambarkan transformasi dan pertumbuhan pribadi yang luar biasa. Gold David mengubah keyakinan dan gaya hidupnya secara drastis setelah memeluk Islam. Dia belajar dan tumbuh dalam iman dan pengetahuan agama. Hikmahnya adalah bahwa kita juga dapat mengalami transformasi dan pertumbuhan pribadi melalui perjalanan spiritual kita sendiri. 4. Kekuatan iman dan ketekunan Gold David menunjukkan kekuatan iman dan ketekunan yang luar biasa dalam menghadapi perubahan dan tantangan dalam hidupnya. Meskipun dia menghadapi kritik dan penolakan dari lingkungan sekitarnya, dia tetap teguh pada keyakinannya dan terus belajar dan berkembang dalam agama Islam. Hikmahnya adalah bahwa kekuatan iman dan ketekunan dapat membantu kita menghadapi cobaan dan tantangan dalam hidup kita. 5. Kasih sayang dan penerimaan Kisah ini juga mengajarkan tentang pentingnya kasih sayang dan penerimaan antar umat beragama. Gold David menemukan kasih sayang dan penerimaan yang luar biasa dari komunitas muslim setelah Memeluk Islam, hikmahnya adalah bahwa kita semua harus saling mencintai, menghormati, dan menerima satu sama lain terlepas dari perbedaan agama atau latar belakang kita. Melalui kisah Mualaf Gold David, kita dapat belajar banyak tentang pencarian kebenaran, kesungguhan, transformasi pribadi, kekuatan iman, dan kasih sayang. Semoga kita dapat mengambil hikmah-hikmah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini dan mendengarkan kisah inspiratif Gold David, Seorang pastor Australia yang memilih untuk memeluk agama Islam setelah 45 tahun Semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran dan inspirasi bagi kita semua dalam mencari kebenaran dan mendekatkan diri kepada Allah SWT Jangan lupa untuk terus belajar dan berbagi kebaikan kepada orang lain Sampai jumpa di video islami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton